Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Melukat Menjadi tradisi ritual ada di Bali Selain memiliki pesona alam indah, Bali juga dikenal memiliki sejuta pesona yang menawan Mulai dari kuliner, tempat wisata, hingga budaya Ritual adat khas Bali sangat sakral dan mengesankan karena tradisi ini melekat pada alam Ada beberapa budaya atau ritual Bali yang bisa dilakukan tak hanya untuk masyarakat Bali saja Namun juga untuk wisatawan Ritual tersebut adalah melukat Tradisi ini paling populer di kalangan wisatawan termasuk para artis tanah air juga banyak yang melakukan ritual melukat ini Lantas apa itu melukat dan bagaimana cara melakukannya? Berikut adalah fakta-fakta tentang ritual melukat yang ada di Bali Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, apa itu melukat? Melukat berasal dari kata sulukat dengan su bermakna baik dan lukat yang bermakna penyucian Secara singkat, sulukat berarti menyucikan diri untuk memperoleh kebaikan Air yang digunakan dalam upacara ini dianggap mampu membersihkan diri dan pikiran serta menghalau hal-hal negatif Dalam upacara ini, air juga dipercaya dapat menghilangkan pengaruh kotor atau klesa yang dapat merusak dalam diri manusia dengan bantuan dari alam semesta Yang kedua, manfaat ritual melukat Ritual melukat ini dipercaya bisa memberikan dampak positif jika dilakukan dengan benar dan dilakukan secara rutin Namun, perlu diketahui bahwa melukat bukanlah cara untuk menebus dosa Bagi umat Hindu, hukum karma hanya akan berhenti bila seseorang sudah mengalami moksa atau pembebasan sempurna Yang ketiga, jenis upacara melukat Terdapat beberapa jenis upacara melukat Diketahui jika ada tujuh jenis upacara melukat Yaitu melukat astapungku untuk membersihkan dan menyucikan malapetaka akibat pengaruh hari kelahiran yang tidak seimbang Kemudian ada melukat surya yumana untuk melepas noda dan kotoran pada bayi Dan masih banyak lagi jenis-jenis upacara melukat ini Yang keempat, lokasi untuk ritual melukat Ritual melukat biasanya dilakukan di tempat bersejarah seperti pura, tempat pemandian, dan laut yang ada di Bali Salah satu tempat melukat yang terkenal di Pulau Dewata ini adalah Pulau Tirta Empul di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Kiyanyar Ketika mengunjungi pura Tirta Empul Tampak Siring, wisatawan bisa melihat kawasan ini terbagi menjadi tiga bagian Yakni ada Abapura, Jabatengah, dan Jeruan Selain pura Tirta Empul Tampak Siring, ada beberapa tempat melukat lain di Bali Yang kelima, Tata Cara Melukat Prosesi melukat memiliki beberapa variasi sehingga mungkin ada perbedaan antara satu tempat dan lainnya Urutan melukat di pancuran air biasanya berbeda sesuai tempat ada yang berurutan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan bahkan dari tengah Proses melukat akan dipimpin oleh seorang sulinggi atau pendeta Hindu Selain itu, ada sesajan berupa pejati, dupa, dan canang sari yang akan diberikan oleh sulinggi untuk mantra Ada pun beberapa aturan yang harus dipatuhi antara lain adalah mengganti pakaian dengan kain Bali Wanita yang tidak haid, tidak mandi dengan sabun dan sampo, mengikuti prosesi dengan sesaji, tidak mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar Serta tidak meludah dan buang air kecil di sembarang tempat Baik semuanya, itulah tadi fakta-fakta tentang tradisi upacara melukat yang ada di Bali Kalau menurut kalian semua, gimana pendapatnya tentang upacara melukat ini? Jawab di komentar ya Terima kasih telah menonton!